Bapak akan jodohkan kamu dengan Muhammad Darwis bin Abu Bakar yang sekarang bernama Ahmad Dahlan setelah kembali dari Mu'ah. Jangan surutan kamu ke belakang, karena cintaku akan selalu menuntutmu. Mengarungi jalan panjang, berada banyak membentang, karena cintaku akan selalu menuntutmu. Buah Dhani Bapak kalian, kalian harus berani mengorbankan harta, jiwa, raga, untuk berjuang di jalan kau. Apa jaminanmu? Tambah lagi, londo-londo itu. Dengan siasat politiknya, mereka terus menggerus akidah-akidah kita. Talion ini ante-antainya Kiai! Ayo lawan saya! Ya, sudah. Kami tidak mengharapkan keadirannya! Saya mau minta keadilan, Nyai. Keadilan? Hei ulama palsu yang busuk, kami akan menyambutmu dengan pelatih hingga pulang hanya nama. Sudah saatnya, kita melakukan perubahan. Perempuan juga memiliki hak untuk menjadi pintar. A, Y, A, M. Menopo? Pitik! Saya tentu mengapresiasi yang sangat tinggi terhadap adanya film. Yang sudah lama sebetulnya kita tunggu-tunggu seorang tokoh perempuan yang berjuang untuk kemerdekaan, untuk umat dan terutama juga untuk tokoh gender yang selama ini tidak banyak yang mengetahui perjuangan beliau untuk Mbak Gika. Dengan adanya difilmkannya Nyai Ahmad Dalan ini adalah inspiring yang luar biasa interestingnya bagi kaum perempuan terutama khususnya bagi saya sebagai perempuan yang juga akan meniru bagaimana perjuangan-perjuangan Nyai Ahmad Dalan dan ini saya kira perlu memang disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya dan umat Islam secara menyeluruh di dunia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama kaum perempuan dan tokoh-tokoh partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama jangan lewatkan untuk menonton film Nyai Ahmad Dalan khususnya kepada kader-kader persadikatan Muhammadiyah jangan sampai tidak menonton film Nyai Ahmad Dalan. Mampu mendampingi seorang tokoh yang mengalami pasang surut dalam perjuangan, nah itu dan kemudian sebetulnya itu sangat menginspirasi kita sebagai wanita bahwa kalau kita memang berada pada posisi sebagai pendamping tokoh, janganlah kita mendahului tapi jangan kita juga terlalu di belakang, jadi kalau bisa sebagai wanita itu betul-betul bisa memberikan dorongan yang tepat ketika saat harus mendorong, tetapi harus memberikan posisi diam ketika memang harus diam dan ketika kita harus memberikan ada di depan misalnya memberi kritik, memberi saran, itu juga perlu dilakukan. Jadi mengambil posisi yang tepat itulah itu yang kita perlu teladani di situ, itu yang cukup bagus untuk ditonton, jadi saksikanlah untuk mendapat teladan dari beliau. Film ini patut ditonton, karena melalui film ini kita semakin tahu bahwa beliau betul-betul adalah pahlawan perempuan, pahlawan perempuan yang betul-betul melakukan achievement yang sangat mulia untuk pendidikan, khususnya untuk perempuan, mendirikan Aisyah dengan pendidikan-pendidikan yang sangat luas untuk peluang bagi perempuan dan sumbangsih kontribusi yang dilakukan oleh Nyai Ahmad Dalan untuk negara dan bangsa.